Nerazzurri tersingkir di bebak 16 besar Coppa Italia Juara bertahan Inter Milan tersingkir di bebak 16 besar Coppa Italia 2023-2024 Inter dipermalukan bolonya usai takluk dengan skor 1-2 di Extra Time Inter Milan menjamu bolonya di Stadion Gwesepe Miata Kamis 21 Desember 2023 dini hari waktu Indonesia Barat Kedua tim bermain imbang tanpa gol selama 90 menit Setelah memasuki Extra Time, Inter memecah kebentuan melalui Carlos Augusto untuk unggul lebih dulu Bolonya kemudian membalas melalui gol-gol dari Sambu Kema dan Dan Ndoye guna memastikan kelolosan ke-8 besar Coppa Italia Penyerang Inter Milan Marco Arnautovic membuang sebuah peluang emas untuk membuka skor setelah turun minum Bolonya kehilangan bola sehingga Inter Milan bisa melakukan serangan balik cepat Cristian Aslani melepaskan umpan silang matang yang diterima Arnautovic Pemain yang disebut belakangan mencoba mengontrol bola lebih dulu tapi penyelesaiannya justru melenceng Wasit mengadiahi penalti kepada Inter Milan setelah handball Tomasso Corazza Lautaro Martinez maju sebagai eksekutor tapi arah sepakannya bisa ditebak Federico Rapaglia Bola berhasil ditepis lalu diamankan bolonya skor masih 0-0 Inter Milan terus mengedur pertahanan bolonya Di menit ke-71, Carlos Augusto melepaskan tembakan yang membentur pemain lawan Sebelum bergulir tipis di samping tiang gawang bolonya Rapaglia melakukan penyelamatan bagus di 5 menit terakhir Federico Di Marco meneruskan umpan dari tengah kotak penalti Rapaglia menepis bola ke atas mistar gawang Skor 0-0 bertahan sampai waktu normal berakhir permainan dilanjutkan di bobak tambahan 2x15 menit Inter Milan langsung mengebrak Carlo Augusto membubul gawang bolonya untuk membawa Inter memimpin 1-0 di menit ke-92 Berawal dari sepak pojok, Di Marco melepaskan umpan silang Augusto menyambut bola dengan tandukan yang memantul di tanah sebelum bersarang di sudut bawah gawang bolonya Bolonya menyamakan skor pada 10 menit kemudian Bukema menyeimbangkan permainan menjadi 1-1 Joshua Zirze meneruskan sepak pojok dengan umpan tarik dari sisi kiri Bukema menuntaskan dengan sontekan di kotak 6 yard Pukulan telak bagi Inter Milan, bolonya comeback Di menit ke-116, Ndoye membawa bolonya berbalik unggul 2-1 Zirze kembali menjadi arsitek gol ini usai sudoranya diselesaikan Ndoye dengan sepakan kaki kiri ke sudut bawah gawang Inter Milan Terima kasih telah menonton!